Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin rempeyek rebon udang ini enak banget cara bikinnya dan juga bahannya hampir mirip ya dengan tumpeyek kacang iju dan juga rempeyek kacang tanah nah bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya yuk tonton videoku hingga selesai buat teman-teman yang baru pertama kali gabung jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen dan juga subscribe serta teman-teman tak lupa tekan dan loncengnya juga ya bantu channelku agar semakin berkembang terima kasih nah sekarang akan kita buat bumbu halusnya disini aku gunakan kemiri, bawang merah dan juga gencur, untuk mirinya aku sangrai terlebih dahulu ya kemudian masukkan garam sebanyak 1,5 sendok teh lalu masukkan ketumbar bubuk gunakan sebanyak 1 sendok teh supaya tambah gurih dan juga enak teman-teman tambahkan kaldu jamur boleh juga tambahkan kaldu bubuk nah ini semuanya akan kita haluskan terlebih dahulu ya nah kemudian bisa kita haluskan hingga bumbunya benar-benar halus untuk bumbu halusnya teman-teman juga boleh gunakan chopper supaya mempermudah untuk menghaluskan tapi kita tambahkan sedikit air ya supaya hasilnya halus dan juga tercampur rata nah ini saya rasa sudah cukup kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya nah di wadah lain kemudian masukkan tepung beras kita masukkan sebanyak 350 gram kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu ini wajib ya tidak boleh di skip karena supaya nanti lempeyanya itu tidak mudah gosong dan juga cantik lalu tambahkan kesantan kara satu bungkus kita kurangi sedikit ya kurang lebih sebanyak 50 ml lalu tambahkan telur sebanyak 1 butir masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kemudian akan kita masukkan air ini akan aku masukkan sebanyak 450 ml kita masukkan sedikit demi sedikit ya kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya telurnya tercampur rata dengan bahan kering nah jika sudah kemudian kita tambahkan kembali airnya tambahkan air hingga habis dan juga semuanya dapat tercampur rata oke teman-teman untuk tingkat keasinannya kita sesuaikan dengan selera kita masing-masing ya untuk rasanya resep dari saya ini sudah pas untuk rasa asinnya jika teman-teman tidak suka boleh dikurangi ya karena nanti kita masukkan udang rebunnya itu akan menambah rasa asin kembali ya nah kemudian kita aduk-aduk rata kita masukkan air semuanya hingga tercampur rata dan juga selesai oh ya teman-teman untuk resep tumpik kacang iju dan juga rempeyek kacang tanah sudah pernah aku share ya di video sebelumnya dan nanti akan aku taruh linknya di deskripsi di bawah video setelah aku coba rempeyek rebun tumpik kacang iju dan juga rempeyek kacang tanah bisa tahan renyahnya sampai dengan 3 bulan lebih ya jika sudah tercampur rata kemudian kita masukkan udang rebun ini sudah aku cuci bersih ya kemudian saya tiriskan supaya hilang air rendamanya nah kita aduk-aduk kembali tidak tercampur rata untuk tekstur kekentalannya seperti ini ya teman-teman ini sudah cukup lalu boleh tambahkan daun jeruk ini opsional jika teman-teman tidak suka boleh dihilangkan kita aduk kembali tidak tercampur rata nah untuk adonannya sudah kita icipi dan juga teksturnya seperti ini ya teman-teman dan kemudian lanjut akan kita goreng kemudian siapkan minyak secukupnya lalu kita panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang jika kita coba sudah berbunyinya seperti itu beralitandanya sudah panas dan lanjut akan kita goreng kita ambil secukupnya sesuai selera lalu bisa kita tuang ya ke dalam moden seperti ini bisa dilihat dari videonya sangat mudah banget ya cara membuatnya nah kemudian setelah semuanya selesai kita cetak ini langsung aja kita diamkan tidak usah kita bolak-balik ya karena nanti bisa matang dengan sendirinya kemudian lanjut tunggu hingga matang berbah warna kuning kecoklatan sebelumnya ini bisa kita siram-siram terlebih dahulu seperti ini ya supaya tidak lengket untuk menggoreng tumpi usahakan menggunakan wajan yang keseharianya memang buat menggoreng dan juga bukan untuk memasak ya ini adalah tips yang mudah banget dan juga receh tapi sangat berguna dan juga penting setelah kita siram-siram seperti ini ini adonannya nanti akan bisa lepas dengan sendirinya nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat selanjutnya kita tunggu hingga matang berbah warna kuning kecoklatan dan juga mengeluarkan bui yang sedikit nah seperti ini ya berarti tandanya rempeyek rebonnya sudah matang ini langsung aja kita angkat menggunakan serok nah bagaimana teman-teman sangat mudah banget ya cara membuat rempeyek rebon udang ini selain rasanya gurih ini juga sangat cocok buat lauk untuk ide jualan teman-teman juga boleh dan juga pasti dijamin laris manis ya rempeyek rebon ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti kerupuk nah setelah kita angkat kemudian kita tiriskannya terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam toples setelah adonan kita angkat kita diamkan terlebih dahulu sebentar baru kemudian kita masukkan adonan kembali lakukan seperti cara pada video dan kemudian bisa kita lakukan hingga adonannya selesai setelah selesai kita tunggu hingga matang berbah warna kuning kecoklatan ya nah ini dia masya Allah sangat cantik banget renyah warnanya juga tidak terlalu gosong pokoknya dijamin ini rasanya enak banget terlihat dari teksturnya ini renyah banget dan juga tidak terlalu tipis ataupun tebal dan tidak menyerap minyak terlalu banyak selain bikinnya mudah satu resep menghasilkan banyak banget nah bisa dilihat ya renyah banget sekian video dari saya semoga bermanfaat buat semuanya untuk resep selengkapnya sudah aku taruh pada kolom deskripsi di bawah video selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba